Intro Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Pimpinan Daerah Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 serta Orientasi dan Tatap Muka atau Orientama Angkatan 1 Provinsi Gorontalo tahun 2023 di Gedung Hotel El Madinah Kota Gorontalo pada Sabtu 24 Juni 2023 Dalam arahannya Ismail menyebut Kos Goro adalah organisasi yang sangat banyak manfaatnya mulai dari hal terkait kerakyatan, pengabdian, dan solidaritas Indikator-indikator yang telah dilakukan Kos Goro 1957 ini adalah bukti bahwa kehadiran Kas Goro menjadi bagian dari berdirinya Provinsi Gorontalo Sebagai penjabat gubernur dari unsur birokrat, Ismail Pakaya menegaskan dirinya sebagai kepala daerah non-partisan Ia berada di semua warna politik namun tidak berpolitik praktis Muspida Kas Goro diharapkan berjalan secara efektif sehingga menghasilkan keputusan yang bisa menguatkan esensi organisasi Seluruh komponen juga diminta untuk menjaga kondusivitas daerah Jelang Pemilu Kada 2024 Kami pemerintahkan sangat mempermanaskan kontribusi Pesuwa sebuah 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 untuk pembangunan dan sejataan perayaan keempatan Saya kira-kira yang diselesaikan dengan perubahan ini Selamat malam Sampadang Jangan lupa ere selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati